dan kembali nomor 11 berbahaya kita lihat selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati dari selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati kita lihat pemain pelakang kita lihat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati posisi dan menikmati selamat 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 menikmati lebaran ke dalam disana ada Dion mana pemain belakang dari pelapa pelaku pelanggaran disana Dion mengambil kesempatan untuk mengeksekusi tendangan bulan mati kita lihat disana Haji Abdul Manan dan kawan-kawan bersiap menjaga atau menantisipasi tendangan yang dilakukan oleh sudah dilakukan namun sayang bola mampu diantisipasi dan baik menjaga kawan dari pelapa yaitu saudara Cak Yadi tentunya pemisah juga bisa saksikan nomor punggung 21 yaitu saudara Riki melakukan ancang-ancang tendangan bola mati sudah dilakukan dimana disana kita lihat pertahanan dari pelapa juga begitu kuat serangan dari sektor kanan dari pelapa pemisah kita melihat disana juga perebutan bola di tengah lapangan namun rasnya hujan buat bola susah untuk ditendang pemisah kita lihat disana terjadi pelanggaran membuat pemain dari sportipo sakitan namun berhasil bangun yaitu saudara Usumanul Hadi kemisah terlihat disana Asimullah terlakukan ada pergantian pemain ya dari palapa FC disana Asimullah melakukan persiapan sudah dilakukan 0.7 bola melenceng dari Master Gawang yang dikawal oleh jaya di pemisah kita lihat dari sektor kiri dari palapa melakukan serangan dimana Asimullah terjadi pelanggaran pada mata dari pemain dari sportipo mengalami kesakitan pemisah kita lihat sportifitas dari pemain dari palapa yaitu saudara Asimullah meminta maaf tujuan disana kita lihat lemparan ke dalam mana nomor 0.7 melakukan serangan ya di spasi sudah dilakukan ditentang namun sayang pemisah kita lihat disana kenangan air membuat bola terhenti sebelum ditangkap oleh penjaga Gawang pelapa FC sudah lakukan disana nomor 14 melakukan seserangan terlihat juga pemain-pemain dari sportipo ini nomor 21 namun sayang bola mengumpankan lawan pemisah terlihat juga pemisah nomor 22 melakukan tendangan namun pemain dari pemain dari pelapa jauh dari bola pemisah kita lihat juga tendangan yang begitu akurat Asimullah sang kapten melakukan serangan kita lihat nomor 0.7 ini namun bola masih bergeser dari gawang yang dikawal oleh saudara saudara muljadi sudah lakukan tendangan sana nomor 12 yaitu saudara Abdul Rahman sang kapten pemisah lihat disana ada pemain dari sportipo riyadu solehin riyadu solehin mampu mengadakan skor jadi 3-0-3-1 kemenangan bagi pelapa fc tentunya riyadu solehin ini merupakan pemain andalan tentunya pemisah lihat tayangan ulangannya mana riyadu solehin membawa bola di sektor kiri dan mampu menendang dan tak mampu diantisipasi untuk mengecoh dari penjaga gawang dari sportipo sudah lakukan dimana penjaga gawang akhirnya babak kedua berakhir dan dimenangkan oleh pelapa fc yang skor 1-3 dalam gunur ntbk1 keruang 2022 demikian laporan langsung dari lapangan harcanjang keruang lombok timur dari keruang lombok timur kami kembali ke studio 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 kita yang lombok timur kami berlatih bagaimana kami menarik saya jadi Terima kasih.